Dan fakta berikutnya Good People, 50-an ribu buruh hari ini diagendakan akan gelar aksi May Day depan Istana Negara. Buruh datang dari kawasan Jabodetabek berkumpul di sekitaran Patung Kuda, Jakarta, Pusat. Dan sudah ada Maria Anastasia di sana. Ya, Tasya silahkan laporan Anda. Ya, Indah dan juga Good People untuk situasi pada pagi hari ini di sekitaran Patung Kuda. Nah, ini bisa dilihat di belakang saya, sudah ada beberapa kendaraan dari para buruh yang nanti akan melaksanakan aksinya di jalanan. Sudah ada beberapa yang hadir di sini, namun ini baru sebagian kecil saja yang hadir. Karena informasinya dari Presiden Partai Buruh dan juga Presiden KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, hari ini rancananya akan ada sekitar 50 ribu buruh yang turun ke jalanan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Lalu, selain sudah ada beberapa demonstran yang hadir di sini, sudah terlihat pula pengamanan yang ketat. Di sini sudah ada terlihat belasan mobil dari pihak kepolisian, khususnya dari BRIMOB, yang nanti akan membantu untuk mengamankan dan juga menjaga kondusivitas dari aksi pada pagi hari ini. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, dari Kabinet Humas, Polda Metro Jaya, akan ada sekitar 3.454 personil yang kemudian diterjunkan, ini merupakan personil gabungan. Rencananya nanti aksi akan dimulai pada pukul 9.30, nanti para buruh yang tergabung dalam KSPI akan melaksanakan orasi di sekitaran patung kuda. Lalu mereka akan melaksanakan long march atau jalan bersama begitu menuju ke Bundaran HI, lalu mereka di sana juga akan berorasi dan mereka akan bertolak ke Istora Senayan untuk melaksanakan agenda berikutnya, yaitu adalah agenda May Day Fiesta. Jadi mereka akan orasi terlebih dahulu, lalu melaksanakan long march. Sehingga untuk good people yang nanti akan melaksanakan aktivitas di sekitaran Bundaran HI, dan juga di sekitaran patung kuda, ini nanti harus melihat atau mencari alternatif jalan lain, karena nanti akan ada penutupan jalan seperti di samping saya, Jalan Merdeka Barat ini sudah ditutup untuk umum. Untuk saat ini demikian laporan yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Terima kasih Tasya Maria Anastasia dari Jakarta Pusat.